Halo people, balik lagi bersama Itin disini yeay Di video kali ini, Itin kembali hadir untuk meracuni kalian lagi Nah kali ini, Itin mau nge-review exfoliasi gel Yang dimana ini bagus banget untuk kalian yang kulitnya ini Lagi beruntusan, lagi jerawatan Karena dia ini bisa mengangkat sel kulit mati di wajah kita Aku juga udah pake 5 kali dan ternyata bagus Jadi aku mau ngeracunin dan mau nge-review Biar kalian juga coba produknya Aku reviewnya secara jujur sesuai pengalaman pribadi aku Nah jadi di video ini aku bakal bahas tuntas Nanti aku kasih before afternya selama aku pake ini Kayak gimana, progressnya seperti apa, ingredientsnya apa aja Dan harganya berapa nanti aku bakal jelasin secara detail Nah sebelum kita ke videonya Kalau kalian yang baru nonton video aku Dan belum subscribe channel aku Bantu aku yuk biar cepet-cepet 100 ribu subscriber Biar aku lebih semangat lagi kontennya Dan lebih bisa meracuni kalian lagi Oke langsung aja kita ke videonya Check it out Sebelum aku spill produknya apa sih kak Jadi aku mau kasih tau dulu ke kalian Kalau mengeksfoliasi wajah itu penting banget Minimal banget seminggu sekali Kenapa? Karena biar pori-pori kita tuh tidak tersumbat Kalau misalnya pori-pori kita tersumbat Itu tuh muka kita gampang banget jerawatan Terus beruntusan di muka kita gak hilang-hilang Jerawat juga gak hilang-hilang Komedo menumpuk Makanya kita tuh harus rajin Eksfoliasi wajah Nah aku bakal kasih tau Satu rekomendasi eksfoliasi gel Yang menurut aku ini worth banget Untuk kalian pake Dari brand Cleora Beauty Taraaaan Ini udah aku pake dan ternyata oke banget Langsung aja kita liat dari packagingnya Kalian bisa liat sendiri Yang pertama ini ada Cleora Beauty nya Brandnya Terus dia ini langsung terlihat terpampang jelas Dikasih tau 3 menit eksfoliating gel Berarti kan cuma dalam 3 menit Bisa mengeksfoliasi sel kulit mati di wajah kita Gitu kan Terus di bawahnya Dia ini mengandung hyaluronic acid Ada aloe vera Dan yang paling aku sukanya Karena dia ini untuk mengeksfoliasi Jadi si Cleora Beauty ini mengandung AH, BHA dan juga PHA guys Oke terus abis ini Di bawahnya kalian bisa liat Ini tuh untuk skin type Jadi semua tipe jenis kulit Bisa pake si eksfoliating gel ini Terus dia ini di bawahnya Ada manfaatnya Kulit bisa jadi halus dan juga tidak kusam Bisa mengangkat sel kulit mati di wajah kita Terus juga bisa mengangkat Sisa-sisa kotoran yang ada di muka kita Terus dia ini bisa mengecilkan pori-pori Dan bisa mencerahkan kulit Atau meratakan warna kulit Kayak gitu Nah netonya ini adalah 50 mili Dengan harga Rp57.000 guys Terus abis itu kita langsung buka aja Nah dia ini super mini banget Jadi bisa dibawa kemana-mana Kalau kalian lagi traveling Atau lagi staycation Packagingnya seperti ini Dia modelnya tuk gitu Oke selanjutnya kita langsung ke tekstur Terus setelah aku taruh Dia ini ya seperti gel aja Ya kalian bisa lihat sendiri Terus dia bener-bener kayak langsung membaur gitu Setelah kita oles Kita harus gerakannya memutar gini guys Tuh Kotor dan ini bisa Lama-lama Mengangkat sel kulit mati Ini warnanya tuh udah hampir Abu-abu kecoklatan gitu loh Kita langsung ke aromanya Untuk aromanya sendiri Ini kayak aloe vera Karena dia ini juga mengandung aloe vera Dan gak ada wangi yang menyengat Aku approve banget sama wanginya Gak mengganggu aku Ini jujurnya enak banget Terus sensasinya Nah ketika aku aplikasiin ke tangan aja Ini sensasinya bener-bener dingin Lembut Dan gak lengket guys Tuh Padahal dia ini kan gel eksfoliasi gitu Tapi gak bikin lengket Oke next kita ke ingredientsnya Untuk K ingredientsnya Jadi udah aku spill sih Di packagingnya dia pasti bakal tertulis gitu ya Yang pertama ini ada hyaluronic acid Nah fungsinya ini untuk wajah kita tuh apa sih Hyaluronic acid ini memiliki antioksidan yang tinggi Yang bagus banget untuk kulit kita loh guys Sehingga kulit kita tuh bakal jadi lebih lembab Lebih halus After fill setelah pake si exfoliating gel ini Selanjutnya dia ini mengandung aloe vera Yang fungsinya ini bisa menghidrasi kulit kita Jadi kulit kita tuh gak bakal kering Kulit kita bakal lembab, sehat, kenyal, moist seperti itu Nah dia ini juga mengandung AH AH-nya ini ada 5%, BHA-nya ada 2% Dan PHA-nya ada 2% Oke aku bakal jelasin sedikit fungsi dari AH, BHA, dan juga PHA Untuk kalian yang belum tau Jadi kalau AH ini Fungsinya itu bisa mengangkat sel kulit mati Atau mengelupaskan kulit Sehingga regenerasi kulit atau pembentukan sel kulit baru itu Bisa lebih cepat lagi guys Dan nantinya kulit kita tuh akan terlihat lebih sehat Seperti itu Untuk BHA, kandungan BHA ini dapat menembus kulit Sehingga bisa mencegah pori-pori tersumbat Nah kalau misalnya pori-pori kita tidak tersumbat Hal ini tuh bisa mempermudah pengangkatan sel kulit mati Untuk PH sendiri, ini tuh fungsinya sama Untuk mengangkat sel kulit mati guys Nah biasanya kalau misalnya kita mengeksfoliasi wajah Biasanya kulit kita tuh bakal lebih kering Jadi kalau misalnya kita lagi mau mengeksfoliasi wajah Kita tuh perlu yang namanya moisturizer Nah PHA ini tidak bikin muka kita tuh bakal terlihat lebih kering atau terasa kering Jadi kalau misalnya kalian pakai eksfoliasi gel ini Muka kalian tuh nggak bakal kering karena mengandung PHA seperti itu Oke next langsung aja aku mau pakaiin caranya tuh seperti apa Aku bakal langsung try on aja di video ini Kalian bisa simak baik-baik aku bakal jelasin cara pemakaiannya tuh gimana Hai guys sebelum kalian pakai Pastikan dulu kulit kalian ini sudah dicuci atau dibersihkan dulu ya Dan jangan lupa untuk keringkan muka kalian dulu Baru kalian aplikasikan ke seluruh wajah kalian Lalu setelah itu kalian bisa usap dengan gerakan memutar Hingga kulit mati dan kotoran ini terangkat Jujurly ini bener-bener praktis dan gampang banget Sensasi ketika dipakai tuh dingin Lembut juga di kulit Jadi nggak bikin kulit aku iritasi atau kering Lihat nggak sih kalian ini tuh warna kotorannya udah sampai abu-abu gitu Terus kalau udah selesai kalian bisa bilas pakai air Setelah aku aplikasikan Aku jujurly suka banget sama exfoliating gel ini Karena yang pertama praktis banget Terus abis itu nggak makan waktu yang lama Aku aplikasiin aja Terus aku gosok secara memutar Ini tuh bener-bener nggak sakit sama sekali Biasanya kalau exfoliasi yang model scrub gitu Itu tuh bikin kulit aku tuh jadi iritasi merah-merah Atau jadi kayak kering gitu Nah kalau misalnya aku pakai si Cleora Beauty ini Dia ini bikin kulit aku jadi bener-bener lembab banget Karena jujurly kulit aku tuh super kering Setelah after fill aku pakai kulit aku tuh jadi halus Jadi lembab bener-bener moist banget dan kenyal banget Kalau misalnya aku selesai pakai si Cleora Beauty ini Dan yang paling penting ini tuh bikin kulit aku tuh lebih bersih lagi gitu loh guys Jadi aku rutin pakai Cleora Beauty ini tuh 2-3 kali dalam seminggu Karena efektif banget untuk membersihkan muka aku secara deep cleansing gitu Kalau misalnya aku rutin exfoliasi apalagi pakai exfoliasi gel dari Cleora Beauty ini kan nggak ribet gitu ya Jadi nggak memakan waktu yang lama untuk aku membersihkan muka aku gitu kan Jadi setelah aku rutin bener-bener kayak jerawat tuh jarang banget yang muncul Beruntusan juga jarang yang muncul Komedo-komedo hitam juga beneran kayak nggak ada penumpukan gitu loh Dan pori-pori aku terlihat lebih bersih gitu loh guys Tidak kusam lagi muka aku Jadi aku bakal rutin banget pakai ini Minimal seminggu 2 kali Tapi kalau aku lagi rajin aku bisa seminggu 3 kali seperti itu Terus ini menurut aku rating dari aku sendiri Ini Rp. 95.100 Karena di aku bener-bener cocok banget Dan terlihat progresnya Ini recommended kalian bisa coba Apalagi bisa dipakai untuk 13 tahun ke atas Harganya juga murah Nggak nguras dompet Karena cuma Rp. 57.000 Oke sekian dulu video dari aku Semoga video ini membantu kalian yang lagi mencari exfoliasi gel Atau kalian yang mau mengexfoliasi kulit Tapi nggak mau bikin kulitnya jadi iritasi Atau jadi kering gitu ya Nah cocok banget pakai ini Terima kasih ya Bye semuanya